Kalau saya tadi menunggu sebenarnya apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat karena tahun depan juga akan disurvei lagi. Jadi dalam 3 bulan apa yang harus dilakukan oleh Menko Perekonomian. Dalam 3 bulan apa yang harus dilakukan oleh Menteri Keuangan, oleh Menkumham. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh Kepala BKPM. Dan tadi juga belum secara eksplisit ya. Proyeksi Anda di tahun 2019 akan seperti apa investasi di tanah air? Indonesia sungguh-sungguh melakukan reformasi, melakukan menjaga ekonomi kita, inflasi terjaga. Pertumbuhan ekonomi kita mungkin tidak setinggi yang kita harapkan tetapi it's okay di tengah-tengah kondisi makroekonomi dunia yang seperti sekarang. Firman Syah, Rektor Universitas Paramedina menarik sekali closing statement bahwa optimisme, konsistensi itu yang dinanti. Ease of doing business ini juga menjadi salah satu parameter kesuksesan pemerintahan Presiden Joko Widodo meskipun meleset dari target. Untuk tayangan lebih lengkap, jangan lupa klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Raif Harin, CNBC Indonesia, Beyond Business. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!